Amar Zoni disebut sengaja jual akun Instagram pribadinya untuk membiayai nafkah anak-anak. Namun hal itu dibantah oleh John Matias sebagai kuasa hukum Amar Zoni ketika dihubungi awak media melalui sambungan telpon. Menurut John, Amar sudah tahu bahwa menafkahi anak jadi kewajibannya meski sudah cerai. Kalau itu, jual akun untuk nafkah, enggak betul, contohnya kan yang sebelum ada keputusan nafkah itu kan juga dia sudah berikan ke anaknya melalui adeknya, beber John Matias saat dihubungi awak media, Kamis 29 Februari 2024. Dan itu kan kewajiban orang tua tetap lah dia gak ada alasan itu, terangnya. John juga menyebut bahwa kliennya itu jual akun Instagram bukan karena masalah ekonomi, lantaran mendekam di tahanan. Ia menyebut bahwa saat ini kondisi ekonomi Amar masih baik-baik saja meskipun sedang mendekam di tahanan. Bukan faktor ekonomi, sekali lagi saya luruskan itu gak ada kaitannya dengan ekonomi, ungkap John. Tentu sekarang kan liat biasa-biasa aja kan, berarti bukan karena di penjara dia semua kebutuhannya kan ya cukuplah, sambungnya. Akun Instagram Amar Zoni yang memiliki follower 8, 6 juta dijual dengan harga yang cukup besar, yakni 3 miliar rupiah. Mantan suami dari Iris Bella itu membuka harga mulai dari 3 miliar rupiah untuk orang-orang yang memang berniat membeli akunnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.